Ya, kalau kita bicara teh, itu berarti kita bicara budaya kita dan kita bicara selera Tidak ada teh yang terenak di dunia, tapi yang menurut kita masing-masing enak pasti ada Saya 10 tahun bekerja di dunia bisnis kuliner, saya rasa setiap tempat makan itu punya takarannya sendiri Dan saya mau berbagi kali ini, saya akan berbagi teh apa yang sering saya pakai Dan beberapa tempat makan yang kita tahu itu enak dengan cara dan takaran saya Dan saya juga akan membongkar ke teman-teman apalagi yang bisnis kuliner warung atau rumah makan Sehingga kita tahu patokan kos kita 11, teh itu berapa sih? Sehingga kita punya hitungannya ketika telah menonton Oke, siang ini saya sempat menanyakan ke beberapa teman sebelum saya bikin video ini Sekaligus saya ingin tahu aja, beberapa teman yang masih di dunia kuliner Yang punya rumah makan, bahkan mesti kerja di rumah makan, bahkan hotel gitu ya Saya menanyakan, rasikan teh menurut kamu yang paling enak apa gitu ya? Dari teman-teman sosial media saya Dan ada beberapa jawaban yang ini nanti bisa saya kumpulkan Dan itu menjadi referensi teman-teman Saya tidak akan memaksakan yang paling enak, tapi yang menurut saya dan beberapa teman saya enak Kenapa? Karena tidak setiap merek yang ada di depan saya ini juga ada di beberapa kota atau beberapa wilayah Saya pernah kerja di Tangerang, ada beberapa merek yang susah didapat Makanya di akhir video, saya akan memberikan beberapa kajikan teh yang bisa menambah referensi teman-teman Tidak hanya satu, mungkin bisa sampai tiga Dan nanti saya akan kasih juga takaran airnya Saya mau buka dulu, yang pertama itu ada yang ngomong, yang enak itu dua Sintren sama Gopek Oke, lalu juga ada yang ngomong, kita buka yang lain juga ya Ada yang ngomong bahwa yang enak itu adalah Gopek, Gartu, dan 99 Masih ada juga di sini Saya beralih ke Instagram, jadi saya juga sempat tanyakan di Instagram Ada yang menjawab juga, Sintren, 99, Nyapu Oke, ada juga yang membalas, teh dandang, gadu hijau sama Gopek Cukup mewakili aja, karena cukup banyak jawaban dari beberapa teman Ada juga yang ngasih sabakan 4 atau 5 Ini yang saya dapat Informasi itu bersifat, boleh dipakai atau tidak Nah, kembali lagi, ngeteh itu bicara selera Saya saat ini, di Kedai dan Bagus saya Saya pakai teh hanya dua Yaitu adalah Sintren dan Nyapu Oke, lalu tadi dari beberapa yang sudah dijawab beberapa teman Saya juga sepakat, pertama kali saya kerja Saya dulu sempat diajari adalah Sintren Nyapu Gopek Atau Sintren Nyapu 99 Itu yang pertama Saya akan bicara takaran Takaran yang saya pakai itu adalah takaran industri Untuk rumah makan Saya sekali bikin itu adalah 6 liter atau 6000 mili Itu dengan satu Sintren dan satu Nyapu Kalau bicara perhitungan Saya sudah punya perhitungannya Per 6 liter air itu bisa jadi 30 gelas 30 gelas itu, per gelasnya itu 200 mili Sehingga kalau dua pack ini Kalau kita hitung-hitung itu kosnya 6000 Dengan mungkin juga dengan airnya, dengan gasnya Jatuhnya per gelas teman-teman hanya keluarin untuk teh Itu hanya sekitar 250 rupiah Belum termasuk bulannya Dan ini sangat penting informasinya Sehingga teman-teman punya takaran Ini tidak harus ketika saya punya takaran air segitu Lalu caranya Kalau saya akan menggunakan cara seperti ini Air saya akan panaskan sampai mendidih Setelah mendidih, teh saya masukkan Lalu saya matikan apinya Atau yang kedua Teh ini saya akan masukkan dalam satu corong Lalu airnya saya masukkan Silahkan pakai yang mana boleh Setelah itu harus ditutup Dan setelah ditutup Saya biasanya akan diamkan ini minimal Minimal sekali itu 30 menit Bahkan sampai 1 jam Kalau dengan bahasa orang saya Orang kita itu ngomong ngecem teh Kita benar-benarnya Tehnya kita diamkan dulu Di kondisi air yang panas Itu yang saya lakukan Dan sampai detik ini Saya tetap akan jaga kualitas itu Kalau saya bicara Mau sebanyak apapun tehnya Mau itu 5 macem, 6 macem Bahkan 7 macem Dalam satu dandang Atau satu panci Kalau kita caranya salah Mungkin ini juga akan tidak enak Dan tidak maksimal Itu yang saya lakukan Dan ini boleh dipakai Dan boleh tidak Kalau bicara Satu panci 6 liter Untuk 30 gelas Berarti kalau untuk rumahan Gimana dong mas Gampang sekali 2 pack ini adalah 80 gram Kalau saya sarankan Setiap ada racikan teh yang teman-teman Sudah sepakati Teman-teman sudah pilih Langsung aja Dicampur dari 1 jukuk les Tinggal teman-teman Bagi aja Kalau saya untuk rumahan Pasti bikinnya Sepertiganya dari 6 liter 2 literan aja Setelah itu Untuk tehnya Sekitar 30 gram Sudah cukup Itu yang bisa saya sarankan Ke teman-teman Semoga juga bisa jadi Manfaat Untuk teman-teman Itu aja dari saya Terima kasih Dan tetap ikuti terus Agenda Mas Bagus Dan sekali lagi Jangan lupa jajan Dan tetap jaga Kesehatan Sub indo by broth3rmax